Selamat pagi siang sore atau malem Hari ini gue pengen ngajakin lo ke kantor temen gue Ngapain? Ngambil motor Motor apa? Tonton aja vlog ini sampe kelar dulu Yuk Cemi main yuk Gak boleh sampe ngakal Samaranya kok gak bagus? Ya Allah Oh ini juga kredit pak Kalah lah sama kamera lu Niat banget Kenapa? Shooting-shootingan Ini momen bersejarah Momen bersejarah Yakin bersejarah? Iya lu kehilangan Lu kehilangan barang yang disayang Ini Gak nyala nih Berapa lama nih? Gak nyala berapa lama nih? Gimana gue tau Langsung nyala lu dia Oke intinya gue udah sampe di kantornya Bumbum Bro Buat kalian yang belum tau apa itu Bumbum Bro Itu adalah Tongrongan anak motor tua-tua yang lupa tua Sampai gue udah ada mas jimmy Sampai gue udah ada mas jimmy yang merelakan Vespa PTS Jadi gue Ganti Gue ganti Baut min Yang kata temen gue si Juju Margono katanya Aslinya ini baut min Lalu hand gripnya nih gue ganti original Lalu hidungnya gue dapet udah original Karet ini nih Besi ini nih Gue ganti original Listnya ya Listnya Besi ini doang nih kanan kiri harganya 400 atau 500 ribu gitu Ini Terus ini gue ganti Selahnya Selahnya gue ganti Cuman bukan buat PTS Cuman keren aja bentuknya Bentuknya keren Lalu Gue ganti van ganti velg Cubless Oh udah tubless Udah udah cubless Velgnya lo ganti juga Velg ganti juga Jadi kemarin waktu lo beli Itu kondisinya Belum seperti ini Belum seperti ini Cuman udah lumayan bisa dipakai Cuman ya Karena Kepuasan pribadi aja Kalo mesin ada yang lo aneh-anein ya Mesin Gue kemarin sempet turun mesin Buat ngecek-ngecek aja Biar enak Ya udah enak gitu Emang sengaja sih dari awal Wah ini bakal dibeli alit Makanya gue enakin gitu Mantap Soalnya kalo jelek Nanti kamu dikatain netizen Ya 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 Terus apalagi Kemarin gue beliin besi ini List lampu List lampu Ini original juga Terus Udah sih Gue ganti Handle ini Handle ini Sebetulnya sih gue ruginya banyak ya Emang sebanyak itu Sebanyak itu Sebanyak itu Jadi Jimmy jual nih Vespa ke gue Cuman 10 juta Hahaha 15-15 Ya 15 Jujur dah Nyokap gue liat ntar pasti diamuk gue Hahaha Speedo ini keliatan masih baru ya Speedo baru Cuman gue dapetnya gini Gue rasa sih gak ori ya Cuman Ehm Masih oke sih harusnya ya Oke Yang gak bener-bener edik sama Vespa Harusnya gak ada masalah sih ya Hmm Lagian gue beli ini untuk fungsi bukan aksi Oke Makanya nyari yang murah-murah aja Bekas motornya sebetulnya bekas stunmen-stunmen di film gitu Yang masuk-masuk jurang Hancur Hancur Pajaknya baru mati setahun Oke Ya tetep aja mati ya Cuman nantinya plat B terus Bakal gue hidupin Mantep 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 Nanti jadi plat AB Oh Plat AB Malah lu abein Iya Vespa plat AB kurang Dan barusan gue browsing-browsing PTS harganya gila Makanya gue nyesel banget Fuck Kemarin gue nemu di OLX itu ada yang nyampe jualnya 40 juta Bahkan yang 90 cc itu ada yang jual cepe Alfa Tapi udah malosi dan sebagainya sih Lo jual PTS itu kenapa? Sebetulnya gue gak pengen jual Cuman Ya gue sering gak sering sih Gue deketan tetanggaan sama si Juju Juju it is enak Vespa banget kan Kayak Jim Ini originalnya gini nih Harusnya gini Harusnya gini Laju kok banyak gue dibacain ya Gitu Kalau gue merubah berbentuk yang original banget Kayak Wah banyak ya ternyata ya Ya Sebab gue kayak mau cari yang basicnya udah original banget Jadi kayak dari chat segala macem Gue yang ngecap pengen cari yang original gitu Walaupun agak buluk kayak Walaupun agak buluk Malah makanya itu yang dicari gitu Mungkin restorasi yang bener Karena kemarin kan gue demen restorasi Terus ini gue dapetnya udah gini Kayak gak 100% puas aja gitu Wow Oke Gile sotoy banget Gue sendiri juga doyan restorasi Kayaknya ini ntar Kedepannya juga bakal gue restorasi Harganya Harganya Jual lebih tinggi Enggalah Emang mau gue pake harian Karena buat gue Vespa itu cocok sama dandanan gue Yang agak klasik-klasik gitu Jadi Daripada tiap hari pake motor Sesnya gede Boros bensin Servisnya mahal Mending pake Vespa Kalau teklan-niklan jaman dulu Lebih baik pake Vespa Itu masuk akal Tapi ini Gue jual ke temen Ya Gue tau sih motor ini Enggak kenapa-napa Mulai gue mau jual ke temen Kalau motornya kurang sehat Atau apa Gue bakalan Repot Gak enak juga sama temen Gak anter motor mesin Gak apa-apa Cuman dia masalah Gak ada masalah juga sih Sebetulnya Tinggal lihat tadi aja Kepuasan Levelnya berapa persen Gitu Oke Masuk Lu tusuk ya Lu buka aja Terus lu puter Oh Kosong Kosong Bonusin oleh samping kek Oleh sampingnya ada disini Ini Udah Nutup lagi Lu Puter balik Tarik Gitu Lalu Nah Lu mesti pake kunci lagi nih Iya Lu mesti pake kunci Nah Udah Gulok Oke Lalu Kunci setangnya juga masih fungsi nih Kunci setang masih? Ditekan puter biasa? Kunci setang masih Iya Tekan puter Oke Oke Terus bukanya ini agak Agak-agak Jok Mesti gila ini Karena bukan jok ori ya Karena jok oriannya kan dua tuh sebenernya Ada dua Depan sendiri belakang sendiri Ada yang buat small frame kayak gini juga ada yang ori Cuman Harganya kayak Menurut gua gak worth it sih Kayak 3 juta setengah gitu Jok Jok Cuman keren banget ya Kemarin tuh harganya sebetulnya Gak terlalu mahal Cuman karena ada bonus Dua busi sama ini Alit nambah 15 juta buat ini Subhanallah Kenapa jadi mahal banget ya Eh btw ini juga ori Ini ori tuh kayak Harganya bisa kayak 300 ribu gitu sih tutup ini Plastik Plastik gitu doang Lalu Nih yang penting Nah Carbunya ori Ori dell'Orto itali Belum keliatan Belum keliatan Terus ini nih gak tau ya Kalau PTS tuh penyakitnya selalu disini nih Karena dia Carbunya disitu dan gak pakai filter Liat Gue kasih kain disitu Kalau enggak bensinnya kan netes tuh Iya Bensinnya netes nih nih Dia akan rembes kesini semua PTS Lalu begitu Nih Akan rembes disini Jadi lo kasih pembalut disana ya Tampon lah Dan itu kayak tampon Wow Untuk face face harga 15 juta Gue dapet Dapet produk yang Sudah sangat terawat Intinya secara fungsi Oke banget Sekarang gue mau Test ride tanpa videoin dulu Mau gue coba jalanin Sampai AIM PM Mari kita Jalan Thank you lo Jim Thank you sama-sama Asik Jajan masuk Asik Kalau lo ke AIM PM Gue gratisin satu ST Halo teman-teman Pada tahun 60an Vespa small frame Yang didesain oleh Caradona The Ascanio ini cukup populer Karena pada tahun segitu Invasi industri Sepeda motor dari brand-brand Jepang Mulai mengancam pasar Dimana ciri khas motor-motor Ciptaan Jepang yang populer itu adalah motor-motor kecil Seperti contohnya C50 Terus ada juga Moped Atau sepeda berkapasitas mesin Di bawah 50 cc Hal itu akhirnya menimbulkan keresahan Untuk Piagio Yang terancam pasarnya Untuk itu akhirnya mereka juga menciptakan motor Yang compact Frame nya kecil Untuk menyaingi motor-motor Jepang Nah Pada tahun 63 Itu di Itali sudah keluar motor small frame Dengan mesin hanya 50 cc aja Sampai akhirnya pada tahun 1976 Di Indonesia PT dan motor Indonesia Mendapatkan lisensi dari Piagio Itali langsung Untuk merilis motor spesial 90 Atau PTS 90 Nah motor itu bentuknya kayak gini Terus 2 tahun kemudian Rilis lagi motor PTS 100 Yaitu pada tahun 1978 Motornya dengan jerika small frame Body compact Terus tepong kanan kiri Gak bisa dilepas Beda sama Vespa-Vespa biasanya Dimana cukup ribet Kalau untuk buka mesin yang gini Nah masa produksi dari Vespa small frame Di Indonesia Gak begitu panjang Yaitu dari tahun 1976 Kalau dihitung dari spesial 90 Sampai dengan PTS 100 Itu 1984 terakhir di produksi Jadi kayak cuman 8 tahun Nah karena Pendeknya masa produksi ini Akhirnya motor Small frame ini cukup langka sekarang Impactnya Padahal dulu motor ini Kurang banyak disuka Dikit yang berminat Sehingga akhirnya Banyak yang mangkrak Gak terawat Itulah kenapa Efeknya sekarang jadi sangat-sangat langka Dan Harganya sekarang sudah sangat-sangat Menggiurkan Lebih mahal dari NMAX Dan yang bisa dipastikan Kalau teman-teman lihat ada orang Naik motor kayak gini Ini Artinya dia Beli motornya lunas Kalau NMAX Bisa di Leasing Kalau ini Gak bisa di leasing Karena motor bekas Nah Gue Tertarik dengan motor ini Karena bodinya compact Waktu naik di motor Itu rasanya kayak Naik motor Matic biasa Karena gak segede Vespa biasa Dan Bobotnya cenderung lebih ringan Dibanding Vespa biasanya Walaupun Ini juga menyentuh 80 kg Kalau gak salah Bobotnya ini motor Jadi kalau mogok Gak seberat Dorong Vespa XL Mungkin Ya Waktu gue dapet motor ini Sebenarnya ini motor udah di restorasi Seperti kalian lihat Motornya kelihatan kayak masih baru Walaupun Sebenarnya Kalau diperhatikan lebih detail Oleh teman-teman pecinta Vespa Pastinya Ini motor gak 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 kelihatan original banget Kalau dilihat detailnya ya Karena memang Kayak lampu-lampu ini udah diganti Dengan brand-brand OM Atau third party Speedometer juga Ini speedometernya MPH Sampai 50 MPH Yang sebenarnya itu artinya untuk Vespa PTS yang 90 Atau special 90 Oh iya itu salah satu pembeda antara special 90 dan yang 100 Kalau yang 90 itu speedonya sampai 80 km per jam Sedangkan yang 100 itu 120 km per jam maksimumnya Sedangkan ini Ini pakai MPH Tapi masih hidup speedonya Itu yang gue suka Jadi secara fungsi Holder Panel-panel yang di holder Semuanya masih fungsional Semua switchnya masih hidup Stock breaker masih empuk Terus joknya juga masih sangat nyaman Walaupun udah diganti bukan original juga Bisa gue bilang yang asli dari motor ini Yang dijamin asli dari motor ini adalah Body frame dan mesin Masih asli Tapi kalau untuk kaki-kaki Tentu udah diganti Bahkan ban pun gue udah Nggak punya niat untuk balikin ke model-model kayak ban double coin gitu Karena gue Bener-bener nggak ngejar originalitasnya Gue ngejar kenyamanan Saat pakai motor ini Karena motor ini bakal gue pakai Bukan buat diikutin kontes Jadi Ya yang gue kejar adalah kenyamanan dan keamanan Kedepannya apakah akan ada yang di upgrade? Tentunya ada Kemarin udah gue coba cek-cek Ini motor Yang jual si Jimmy nggak tahu bahwa Pengapiannya ternyata masih platina Memang kalau kita ngomongin originalitas ya Platina harus dipertahankan Tapi buat gue Daripada gue kena mogok di jalan Harus bawa amplas kemana-mana untuk bersihin platina Gesek platina Memang seninnya naik Vespa itu kan katanya di mogoknya Cuman Kalau mogoknya di saat yang kurang tepat Yang mungkin akan mengganggu saat nyari rezeki Mending gue hindari Jadi Kemungkinan Kedepannya yang bakal gue upgrade adalah Sektor pengapian Gue pengen ganti ignition kit Malau C mungkin ya Kalau ada masukan dari temen-temen boleh Tapi Intinya Gue akan meninggalkan platina Kayak di Impala gue Udah nggak pakai platina Tapi pakai MSD Sehingga Tidak ada permasalahan pengapian lagi ke depannya Namanya motor tua Kalau Ribet Amit-amit di Tempat yang jauh dari bengkel Ada part yang harus diganti Dan nggak bisa diganti Bahaya Jadi Mending gue Persimple Perpraktis Dan peraman aja nih motor Terus gue mau beli spion Karena dari beli nggak ada spion Kalau untuk chat gue biarin kayak gini Gue suka Restorasiannya udah cukup rapi Decknya udah rapi Karpet udah rapi Awalnya gue pengen ganti joknya Model Jok misah gitu Cuman Nyari frame untuk jok misah itu cukup susah juga Seperti tadi gue bilang Ini motor udah sangat langka Harganya udah cukup tinggi Partnya juga langka Jadi ya Untuk nyari part yang Oriannya Kalau kita ngomongin small frame Sekarang harganya udah Menggila semua coy Jadi Yang Yang PTS 100 Gini aja udah Rata-rata orang jual udah Di atas 20 juta Sedangkan Untuk yang Seri 90 cc Lebih mahal lagi Terus Darling yang 50 cc Itu harganya Bahan Yang masih kacrut banget Harus di restorasi banyak banget Dan Gak bersurat pun 50 jutaan Lebih Terus SS90 Kemarin gue nemu ada yang jual di instagram 400an juta Wow Tapi yang jelas PTS100 ini udah cukup bikin gue Happy Untuk Berfespa kembali Setelah dulu sempet PX Tahun 82 Gak rewel sih Motor itu cuman Kalo pas Mau gue kadang juga ngeselin Dorongnya berat Nah untuk yang ini Lebih ringan Gue belum Test ride secara sepenuhnya motor ini Karena Belum ada sepion Nanti kalo udah ada sepion Gue bakal bikin video test ride Gue bakal tunjukin ke kalian Gimana impression Naik motor Yang udah di restorasi ini So Makasih udah nonton Untuk temen-temen Gue masih belajar soal Vespa Maaf kalo ada yang salah-salah Dari Apa yang gue omongin Tapi semoga Apa yang gue omongin tadi Kalo ada yang bisa Nambah wawasan lo Bisa Berguna buat lo Gue juga happy Sampai jumpa di episode berikutnya Dengan konten yang lebih keren Mungkin Restorasi Impala Kalo udah ada progres Kalo belum ada progres Ya pasti belum gue update Jadi gak perlu ditagih Atau mungkin Mulai upgrade-upgrade motor ini Tunggu aja Sampai jumpa di episode berikutnya Kalo lo ada info-info menarik Soal small frame Vespa Bisa lo tulis di kolom komen di bawah ini Kita bisa diskusi Dan gue bisa belajar dari lo juga Tadaaa Sampai jumpa di episode berikutnya 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 Sampai jumpa di episode berikutnya